Kita lihat lalu lintas dihentikan sementara untuk juga memberikan penghormatan kepada almarhum. Ini baru saja berbelok ke daerah Sudirman yang dekat dengan Senayan, Gelora Bung Karno. Ini sepertinya sekitar dua menit lagi akan tiba di kantor Kemenpan Erbe. Ya Saudara, almarhum Cayo Kumolo wafat. Tadi informasinya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, daerah Menteng, Jakarta setelah menjalani perawatan intensif selama dua minggu di rumah sakit tersebut. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan memang almarhum ini menderita penyakit, beberapa penyakit yaitu komplikasi. Untuk penyebab wafatnya sendiri ini belum disampaikan secara resmi oleh pihak keluarga. Nah kalau kita lihat ini sejumlah tugas dari TNI juga sudah bersiap-siap. Karena nanti pemakamannya pun akan dilakukan secara militer di Taman Wakam Pahlawan Jakarta sore hari nanti setelah prosesi sholat dinazah di Kemenpan Erbe ini berakhir. Oke ternyata ini lalu lintasnya agak sedikit tersendat. Kalau kita lihat dari gambar Jurnalis Kompas TV juga yang mengikuti ring-ringan mobil jenazah almarhum. Kalau kita kenal daerah ini di daerah Sudirman ini dekat dengan Mall FX Senayan Jakarta ya. Dan juga Kemendikbud. Ini berarti beberapa saat lagi akan segera tiba di Kemenpan Erbe. Di kompleks Kementerian Aparatur Negara dan Pendayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Kemenpan Erbe ini sudah kita lihat juga di visual sebelah kanan layar kaca saudara. Persiapan penyambutan jenazah dari almarhum Sayu Kumolo. Yang memang sesaat lagi ini akan tiba di sana. Akan diberikan penghormatan tentunya di sana. Yang rencananya akan dimimpin langsung oleh Menko Purhukam Afutembe. Sebelum nanti beralih lagi ke sebuah masjid di kompleks Kemenpan Erbe. Yang bernama Masjid Kuba. Nanti almarhum akan disolatkan di sana. Tentu juga dengan beberapa pihak lainnya seperti yang ikut nantinya untuk menyolatkan. Memang karena keterbatasan masjid tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV di sana. Sejumlah petinggi Kemenpan Erbe nanti akan ikut, solat. Sementara sejumlah pegawai lainnya ini akan menunggu untuk menyaksikan pemberian penghormatan terakhir bagi Kemenpan Erbe. Cahayu Kumolo. Almarhum Cahayu Kumolo meninggalkan kita semua. Terakhir posisinya sebagai atau dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia dan juga WAPRES. Sebagai Menpan Erbe. Tapi kita tahu almarhum sendiri ini tidak hanya sebagai Menpan Erbe. Ia juga sudah menjadi Menteri sejak tahun 2014. Selama lima tahun ketika itu ia juga dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menakodai Kementerian Dalam Negeri. Ia juga memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia. Tidak hanya sebagai politisi PDIP yang kita kenal saat ini. Sosoknya bukan hanya dilihat dari sisi seorang politisi yang ulung ataupun seorang pejabat negara. Tapi sosok almarhum Cahayu Kumolo ini tadi disebut ya oleh berbagai lapisan masyarakat. Baik itu dari pihak politisi, kementerian juga ada, dari bawahannya. Kemudian dari perspektif seorang wartawan yang juga kenal secara dekat, secara pribadi dengan sosok almarhum. Dari harian kompas, memang sosok yang sangat unik dalam arti memiliki kebaikan begitu ya. Dan juga ketahuladanan serta pribadi yang tenang. Dan juga terasa sekali ini kalau dari informasi yang kami dapatkan sering sekali tersenyum. Kita lihat saat ini saudara di sebelah kiri layar kaca Anda, mobil jenazah dari almarhum Cahayu Kumolo ini sudah memasuki. Sebentar lagi kompleks kementerian PAN-RB. Sudah memasuki dari Kemen PAN-RB saudara. Cahayu Kumolo sendiri, almarhum, merupakan politisi yang senior, politisi PDI Perjuangan, dan dikenal sebagai politisi ulung. Saat menjadi sekjen dari PDIP, kita tahu juga saat itu PDIP menapaki kembali saudara puncak kesuksesan sebagai partai pemenang pemilu. Kala itu di 2012, dalam catatan kami, di saat Presiden Jokowi masih menjadi wali kota Solo, ia mendaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Nah, dikaliku dan juga tantangan yang dihadapi oleh Jokowi menjadi cagup DKI pada 2012, waktu itu ini juga berdekatan langsung dengan sosok Cahayu Kumolo, yang saat itu menjadi sekjen PD Perjuangan, yang kita tahu juga almarhum ini merupakan anggota legislatif dari Dapil, Jawa Tengah. Kita lihat lagi saudara visual terkininya, ini dua visual kanan-kiri memang mirip, karena memang ini tempat yang sama, yaitu di kompleks kementerian Pan-RB, di mana mobil jenazah dan iring-iringan tadi sudah sampai di Kemen Pan-RB. Oke, akan ada proses penghormatan yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Menko Pol Hukam, Mahfud MD, sebelum nantinya akan berpindah kembali, dipindahkan ke masjid untuk disolatkan. Kita lihat para pegawai dari Kemen Pan-RB atau dari Kemen Pan-RB, maksud saya ini juga sudah menunggu kedatangan dari Sang Menteri yang memang meninggalkan kita semua, termasuk para pegawai hari ini, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 11 siang tadi, almarhum Chayu Kumolo berpulang. Almarhum bisa dibilang ini sudah tiba kembali di rumah keduanya ya, di Kemen Pan-RB, tempat beberapa tahun kebelakang ini, dari tahun 2019, ia dalam tanda kutip berumah di Kemen Pan-RB, menjadi bapak untuk ribuan pegawai di sana. Tadi juga memang disampaikan oleh salah satu perwakilannya, yaitu dari Sekretaris Menteri di Kemen Pan-RB sendiri bahwa sosok almarhum Chayu Kumolo ini satu yang paling dirasakan betul oleh para pegawai, merupakan sosok yang kebapaan. Bila di Kemen Pan-RB ini akan dipimpin upacaranya, penghormatannya oleh Menko Pulhukam bersama dengan sejumlah petugas TNI, seperti yang kita lihat bersama di Larkaca, nanti di Taman Makam Pak Lawan di Kalibata, akan ada juga upacara pemakaman almarhum Chayu Kumolo yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, yaitu Pratikno. Tadi informasinya juga wakil presiden Maruf Amin ini juga akan menyempatkan hadir untuk ikut menolatkan almarhum Chayu Kumolo. Kita lihat peti jenazah yang dibalut oleh bendera merah putih dibawa oleh tugas TNI. Ini tengah memasuki ruangan depan dari Kemen Pan-RB, saudara. Didampingi ribuan pegawainya di Kemen Pan-RB. Almarhum akan diberikan menghormatan dan juga doa terakhir dari para pegawai, dari anak-anaknya di Men Pan-RB, untuk terakhir kalinya di Masjid Kuba, di Kompleks Kementerian. daya gunaan aparatur negara, dan juga reformasi birokrasi rumahnya selama 3 tahun berkantor di Kemen Pan-RB sebelum ia meninggalkan kita semua beristirahat siang hari tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jenazah Kemen Pan-RB, Chayu Kumolo, saudara. Ini akan disolatkan di tempat ini, di Masjid Kuba yang terletak di gedung Kemen Pan-RB, Kebaran Baru Jakarta, dan nanti selesai doa, kemudian juga penghormatan terakhir, nanti akan dilakukan opacara pelepasan dari Kemen Pan-RB menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta oleh Mahfud MD nanti. Mereka menghormatan terakhir,